Shalom saudara, firman Tuhan hari ini saya kutip di dalam kisah para rasul pasal 2 ayat ke 14 Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan kesebelas rasul itu dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem ketahuilah dan camkanlah perkataan ini Orang-orang ini tidak mabuk seperti kamu sangka karena hari baru pukul 9 Tapi itulah yang difirmankan oleh Allah dengan perantaran Nabi Yoel Dan ayat 17 dan seterusnya dikatan terjadi hari-hari terlahir demikian Allah Firman Allah itu khutbah Petrus Soalnya mengapa Petrus harus mengadakan konfirmasi terhadap diri dia Karena dirinya dituduh mabuk Para rasul dituduh mabuk Karena pada waktu turunnya roh kudus mereka berbahasa orang lain Jadi dituduh sedang mabuk anggur Maka Petrus mau konfirmasi keadaan mereka Kami bukan mabuk anggur Tapi camkanlah apa yang pernah dikatakan oleh Yoel Maka dia berkhutbah dengan luar biasa Setelah perhatikan Orang yang pernah menyangkal Yesus Sekarang dia kembali diperbaharui oleh Tuhan Dia kembali melayani Tuhan dengan luar biasa Khutbahnya itu sangat luar biasa Sehingga apa saudara Sampai ada ribuan orang bertobat dan dibaktis oleh Petrus Ini yang dikerjakan oleh Petrus Jadi saudara dari kehidupan Petrus Apa yang bisa kita pelajari Saya mencatat disini bahwa Siapapun kita Ratat belakang apapun kita Jangan pernah merasa hidup tidak berpengharapan Di dalam Tuhan Yesus Kita memiliki hidup yang berpengharapan Asal kita mau percaya pada dia Bertobat Perbaharui hidup kita Dan maju kembali Tidak ada yang tidak berpengharapan Di dalam Tuhan selalu ada pengharapan Petrus yang sudah menyangkal Yesus tiga kali Tuhan berikan pengharapan pada dia Untuk melayani Tuhan dengan penuh semangat Berkobar-kobar Luar biasa sekali Tuhan pakai orang ini Karena hidupnya benar-benar sudah diubahkan oleh Tuhan Demikian juga Rasul Paulus yang tadinya Pembunuh pengikut Tuhan dipakai besar-besaran Ketika dia bertobat Dia diubahkan Dengan semangat dia mengabarkan ilman Hari ini saudara Siapapun Anda Yang mendengar Renungan ini Kondisi apapun Anda Sebejat-bejat apapun Anda Senakal-nakal apapun Anda Sehitam-hitam apapun perbuatan Anda Sejelek-jelek apapun tingkah laku Anda Asal engkau mau bertobat Asal engkau mau kembali kepada Tuhan Asal benar-benar engkau mau diperbarui hidupmu Percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat Maka hidupmu akan diperbarui Hidupmu akan menjadi baru kembali Dan engkau menjadi ciptaan yang baru Yang lama sudah berlalu Yang baru sudah datang Memperbarui hidupmu Maukah engkau percaya kepada Tuhan Yesus Kalau engkau mau Terima nadiah sebagai juru selamat Saat ini juga Tuhan dengar doakan Tuhan pakailah kami Supaya melalui firman Tuhan yang kami dengar Kami yang merasa tidak berguna Kami yang merasa sampah di dunia Kami yang merasa kami adalah Orang-orang yang gak ada pengharapan lagi Tapi Tuhan kami tahu Engkau mau pakai kami Engkau mau bersihkan hidup kami Engkau berkata jika dosamu meras Dan dikirim isi pun Akan jadi putih Seperti salju Oh Tuhan Kami berterima kasih kepadamu Engkau mau berbaharui hidup kami Tuhan Tuhan ampuni dosa-dosa kami Kami mau percaya kepadamu dengan semua-semua Dan kami mau hidup Dengan hidup yang diperbarui Di dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa Amen Tuhan memberkati anda Terima kasih telah menonton